Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Suwaji Dan kali ini akan kita ulas partai percatur legendaris Rasid Nesmedinov Saat berhadapan dengan Samsonov pada turnamen Gazan pada tahun 1929 Dan akan kita lihat pada permainan ini Bagaimana Nesmedinov berhasil memberi skagmat dengan cantik Namun karena video ini memang ditujukan kepada pemula Maka akan ada ulasan Beberapa strategi dasar serta tips dan triks Sehingga fondasi permainan bisa semakin kokoh Mari langsung saja kita mulai Mungkin kebanyakan para pecatur Belajar pembukaan dengan menghapal urutan langkah demi langkah Cara seperti itu sering dikoreksi oleh para Green Master Yang betul untuk menguasai pembukaan Harus memahami langkah-langkah dalam pembukaan tersebut Walaupun hafalan juga diperlukan Apa tujuan dan kekuatan dari setiap langkah tersebut Dan terlebih lagi juga memahami apa kelemahan yang timbul dari sebuah langkah tersebut Tip-tips lain akan kita berikan pada video-video berikutnya Dan mungkin para pecinta catur juga punya tips dan triks sendiri Silakan bila hendak dibagi dan didiskusikan di kolom komentar Agar pemahaman kita terhadap catur semakin meningkat Oke, langsung saja kita aplikasikan tip di atas dalam permainan berikut Agar lebih jelas Samsonov mengawali permainan dengan pion E4 Dengan melangkah pion E4 Tentu putih punya kelebihan Di antaranya Menduduki dan mengontrol peta pusat yang penting Gajah Dan menteri putih yang siap berkembang Lalu apa kelemahan dari langkah ini? Itulah yang kadang pecatur tidak sadari Tentang kelemahan dari setiap langkah Akhirnya sering terjadi blunder Dikarenakan hanya memikir rencana sendiri Dan tidak memikirkan rencana lawan Atau kelemahan dari sebuah langkah Kelemahan dari langkah ini adalah Berkurangnya kontrol terhadap peta F3 Dan D3 Setelah putih melangkah pion E4 Dan kali ini Rashid Nesmedinov menjawab dengan pion E5 Dengan pemikiran yang kurang lebih sama dengan putih tadi Utamanya menduduki pusat Utamanya peta penting F4 dan D4 Serta memberi kesempatan gajah dan menteri berkembang Kuda C3 Dalam tahap pembukaan Biasanya kuda dikembangkan terlebih dahulu Daripada gajah Dan perwira lainnya Karena jangkauan kuda agak pendek Dan tujuan langkah kuda ini adalah Mengembangkan diri serta untuk mengontrol pusat Kuda F6 Dan hitam pun menjawab dengan ide yang sama Pion F4 Ini adalah pembukaan Vienna Sebuah pembukaan yang menuju permainan yang tajam Dan penuh komplikasi Pemain seperti Michael Tal dan Bobby Fischer Biasanya cocok dengan langkah seperti ini Beberapa kalangan menilai permainan ini Sangat riskan atau penuh resiko Dalam level Grandmaster Sedangkan tujuan dari langkah ini Adalah seperti pembukaan gambit raja Dalam taraf yang lebih modern Dimana putih bisa memanfaatkan Lajur F yang terbuka Namun dengan jawaban yang benar Biasanya hitam bisa mengimbangi Dan umumnya Hitam menjawab dengan Pion D5 Untuk menyerang balik di pusat Demikian pula dalam permainan kali ini Hitam melangkah Pion D5 Pion pukul pion E5 Kuda pukul pion E4 Kuda F3 Pengembangan kuda untuk menjaga Petak penting H4 Dari penguasaan Menteri Hitam Gajah B4 Sebuah langkah yang cukup bagus Untuk pengembangan gajah Sekaligus tekan kuda C3 Dalam catur Perwira kecil seperti kuda atau gajah Biasanya berkembang lebih dahulu Bila melihat teori itu Gajah putih ke E2 Tentu pilihan yang bagus Agar bisa rokade saya peraja Namun dalam hal ini Putih melangkah Menteri E2 Yang kebetulan menentang teori umum Dan langkah ini juga menghambat Raja putih untuk rokade Dan bisa dibilang langkah ini langkah lemah Karena menghalangi gajah putih Petak terang berkembang Gajah bukel kuda C3 Pion pukul gajah C3 Gajah G4 Pengembangan gajah yang cukup logis Sambil mengepen menteri Menteri B5 Sekat Dalam dunia catur Ini bisa dibilang banyak kehilangan tempi Atau orang Indonesia kebanyakan bilang buang langkah Karena menteri sudah melangkah beberapa kali Sementara banyak perwira kecil putih yang belum berkembang Jadi Ini keadaan yang tidak bagus Pion C6 Menteri pukul pion B7 Gajah pukul kuda F3 Menteri pukul benteng A8 Inilah yang disebut langkah agresif Dalam menyerang Tapi harus juga dipikirkan keamanan Raja sendiri Gajah pukul pion G2 Nah Di sini gajah putih pukul gajah Sebenarnya langkah yang layak Walaupun penuh komplikasi Memang kadang sulit untuk mengambil langkah yang tepat Terutama bila catur cepat atau gilat Dan di sini Putih melangkah Gajah E2 Yang merupakan sebuah langkah lemah Mengapa tidak ambil langkah sederhana saja Gajah pukul gajah G2 saja Mungkin putih terlalu khawatir dengan keamanan Rajanya Padahal posisi ini malah membahayakan Rajanya Dan tentunya akan bagus Bila hitam sudah mengerti pola skagmat Dalam posisi ini Karena akan bisa terjadi skagmat dalam 5 langkah Dengan belajar banyak taktik dan pola-pola skagmat Tentu akan menambah kemampuan bermain Sekarang Silahkan para pecinta catur Tebak langkah yang pertama Yang harus dimainkan hitam Untuk menuju skagmat Untuk melatih kemampuan taktiknya Baik Jawabannya adalah Menteri H4 skag Raja ke F1 tentu akan skagmat dengan menteri ke F2 Maka putih melangkah Raja D1 Sekarang Apakah langkah hitam selanjutnya Silahkan ditergak Baik Bagi yang sudah ketemu Mari kita cocokkan langkah itu Kuda F2 skagmat Kuda F2 skag Nah disini Yang tidak dilakukan Karena meninggalkannya Kadang akan menjadi tertekan Atau kalah Kemudian Perbanyak berlatih posisi taktik Seperti garpu Pin dan sebagainya Dan juga kombinasi skagmat Sehingga bisa memanfaatkan posisi lawan yang lemah Demikianlah para pecinta catur Video ulasan partai dari Rasid Nesmedinov Saat menghadapi Samsonov Pada turnamen Kazan tahun 1929 Yang diwarnai dengan skagmat yang cantik Dan juga beberapa tip dan triks bagi pecatur pemula Seperti biasa Saya berharap video ini bermanfaat bagi para pecinta catur Dan sampai jumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya